Saat itulah muncul Pink Star yang akan menjadi penjaga Putri Papel. Putri Papel yang masih bingung meminta bantuan Pink Star untuk mengubahnya menjadi manusia karena takut ketahuan para manusia. Pink Star pun mengambulkan dan Putri Papel pun memberi tubuh seperti manusia. Namun kesenangannya hanya sementara karena anak-anak harus pulang dari pantai. Ia kembali ke kerajaan laut dan diceramai oleh ayahnya karena pergi ke husau pantai seorang diri. Putri Papel sedih dan takut mendapatkan hukuman karena sudah memocokkan bubble game. Bersama dengan itu, datang surat dari Ratu Wargold yang memberitakan tujuh putri dari tujuh kerajaan laut untuk segera pergi ke daratan. Mereka dibita bersekolah dan mendapatkan misi menemukan bubble game yang tersebar. Menurut saja misi ini sangat didadikan oleh Putri Papel karena ia bisa pergi karena sekolah bersama para manusia.